Kejadian yang sebenernya nimpah aku kemarin. Bener dugaan aku. Dia berhasil kabur dari gudang itu dan kembali ke pondok belita. Kok kayak Nino kaget banget sih gak takut disini? Hmm... Jangan-jangan dia yang udah nyulik dan nyakap aku kemarin. Ini telfon saya ternyata ada di kamar, terus kayak... Eh... Excuse me... Kalian kenapa ya? Kenapa? Gak berhasil cuman... Kaget aja... Hmm? Hmm... Ya memang Arumi selama ini tinggal di kontrakan. Cuman sekarang lagi... Saya tampung kembali di rumah. Karena kasian baru ada musibah dia. Musibah? Hmm... Ya dipatuk ular, dingkit ular. Aku sekarang udah sembuh ya kan? Ya... Gimanapun juga dia akan... Adik... Soami saya. So I have to... Take care of her. Paham. Ya maklum aja kan kontrakan saya itu bukan dalam kompleks ya. Kayak pondok belita ini. Jadi... Ya wajar aja kalo masih ada ular. Lagian emangnya kenapa kalo misalkan saya ada di pondok belita? Saya kan juga anggota keluarga sini. Udah-udah. Oke. Gak usah saling sindir dan... Bersiteru kayak gini. Bersiteru kayak gini. Bersiteru kayak tegang. Ya. Ya dia duluan mbak yang mulai. Kenapa? Ada apa? Saya gak tau apa-apa ini. So. Kenapa? Ya... Maaf kalo pertanyaan saya justru menyinggung. Karena memang sepengetahuan saya ya... Tante Aromi kan emang tidak tinggal di sini. Tinggalnya di kontrakan kan? Iya betul. Kamu gak salah sih pertanyaan kamu. Ini saya gak tau nih ada apa. Ini kalian berdua setegang kayak begini. Aku belum sempet cerita ya sama Mbak Rosa. Kejadian yang sebenernya nimpah aku kemarin. Apa itu? Bukannya kamu kemarin? Jadi ada yang ngebius aku... Terus nyekap aku dalam sebuah gudang. Makanya tadi kan pas datang... Kaki aku itu... Agak pincang ya Mbak. Itu karena aku terkena... Geruntuhan kayu. Karena gudang itu dibakar. Jadi orang itu kayaknya sengaja banget... Mau nyelakain aku. Ini orang makin ngada-ngada ya? Siapa juga yang bakar ruangan itu? Sebentar. Kamu diculik. Siapa yang diculik kamu? Mungkin tadi kamu like... Saya gak ngerti sih gak? Iya aku emang bilang kalau aku nginep rumah teman aku. Tapi... Itu setelah aku berhasil lolos... Dari gudang yang dibakar itu. Bener dugaan aku. Dia berhasil kabur dari gudang itu dan kembali ke penuh pelita. Kok kamu jadi... Tegang gitu sih denger cerita saya? Hmm? Hmm? Tegang? Jangan-jangan kamu lagi. Yang ngebius dan nyakap saya dalam gudang. Tegang. Saya? Abuse... Gini gini... Stop. Sebentar. Maaf kalau saya.... Saya berusaha netral. Tapi di sini kamu langsung menuduh Nino loh, Aromi. Gak baik menurut orang seperti itu Balik lagi, saya mau nanya Kalau saya yang dituduh untuk menyekap dan membius Anda Alasannya apa? Kamu nyekap saya karena kamu Ups, hampir aja aku keceposan Dan bilang masalah teror itu Kalau aku sebutin itu, sama aja aku udah ngaku Kalau aku yang melakukan teror itu ke mereka selama ini Kok berhenti? Kamu itu Ya karena kamu itu benci sama saya Iya kan? Benci gitu maksudnya? Mirna, untung kamu buang minuman, oke? Ditaruh Kayaknya gak masuk akal Kalau memang atas dasar tidak suka atau katakanlah benci Masa saya... Ya bisa aja Karena alasan apa lagi? Sepertinya Arumi tadi ingin mengatakan bahwa alasan aku nyekap dia Karena dia sudah meneror saya dan juga Elsa Tapi dia langsung sadar Dan tidak jadi mengatakannya Karena itu sama saja Membuka kartu kesalahannya sendiri Pinter Kalau masalah benci sih Satu rumah ini memang benci sama Bu Arumi Tapi kenapa Pak Nino yang dituduh ya? Saya tuh benci banget loh sama Bu Arumi Ibu gak mau Tuduh saya Tuduh saya juga dong Mirna ngatain sih? Tau-tau ikutan nimbrung Mirna... Udah 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 udah... Gini ya Arumi ya Gini loh Saya juga tidak menyalahkan Pendapat Nino dan juga Mirna Mungkin kamu punya banyak masalah di masa lalu Jadi banyak yang benci kamu That's why ini adalah your karma I don't know Banyak mungkin yang... Berusaha mencelakai kamu Karena mungkin kamu juga... Dulu... Sering merugikan orang lain Udah gak usah dibahas Saya bisa cari tau sendiri kok Siapa pelakunya Oh ya gue rasa Ya Tadi di mobil waktu gantar Renna kesini Renna sempat ngomong Apa itu? Kapan ya dia bisa ingat kalau... Dia itu pernah ditukar sama Aca Nah... Kalau seandainya kita bisa tau Siapa dalang dibalik penukaran Aca dan Renna ini Kayaknya lebih mempermudah kita untuk menyelidiki Dan... Memasukkan orang ini ke penjara Iya bu Saya juga penasaran bu Cuman kan sekarang kan kondisinya Renna Masih... Belum ingat semuanya Kalau dipaksa juga kan takut Eh... Sakit kepalanya Jadi... Saya juga sebenernya penasaran sih Siapa yang nuker Renna dengan Aca Hmm... Kelihatan banget dia langsung tegang Aku makin curiga Memang dia ada hubungannya dengan hilangnya Renna Aku akan tetap cari buktinya Dan jika terbukti benar Aku gak akan seperti yang lain Aku gak segan-segan menjoblaskan kamu ke penjara Ya... Itu juga masih Menjadi pertanyaan besar buat saya Pelan-pelan aja Kita tunggu sampai Renna benar berpuli Suatu saat nanti Dia akan berbicara Hal yang benar Siapa yang menukar gue dengan Aca Uh... Coba aja kalau ketemu orangnya marah Maaf mbak Aku... Pergi dulu ya Aku masih ke pusat Ini kayaknya sih Balanya mana? Siram Miss Kiki Halo pak Nih adek aku siram Iya... Saya tunggu depan jalan ya pak Sesuai aplikasi Iya... Makasih pak Sekara Kenapa sih ku nyeram Tante Arumi? Ibu... Ibu... Ibu udah diem disitu aja Ibu gak usah maju-maju ke anak kecil ya Ibu nanti sekarang Ibu jangan... Aduh... Ibu... Kenapa itu? Apa itu? Aduh... Kenapa lagi sih? Aduh... Yah... Kiki gimana sih? Harba saya jadi rusak ini Ibu nyalahin Kiki Ya... Salahnya ibu sendiri ngapain Pakai usil sama adek Mau maju-maju mau ngapain Adek kualat kan? Nah itu rasanya HPnya nyemplung ke dalam Ini harba saya jadi rusak Tahu gak? Terus itu masalah Kiki Aduh... Irana Tunggu Kamu kenapa? Ada yang salah sama saya Bilang aja Aku berterima kasih banyak ya Kamu udah gak training Aku masuk dulu Kamu pulang aja Tolong... 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 Kalau memang ada masalah Kita obrolin baik-baik Ya? Gak usah dibahas Kamu masuk ya Terima kasih Ada apa ya sebenernya sama Gerana? Kenapa sikapnya langsung berubah seperti itu? Aku bener-bener gak nyangka Mas Randy tegang ngelaku ini semua Tadinya aku udah percaya sama dia Kalau dia itu tulus sama aku Ternyata diam-diam dia merencanakan sesuatu yang dapat ngerugiin aku Baik Bu Nanti setelah saya kembali Saya akan langsung menuju ke Ibu Untuk memberikan sampel rambut Gerana Bu Supaya kita bisa tes DNA-nya Bohong Menipu Ternyata selama ini dia gak deketin aku Hanya mau mengambil sampel rambut Tapi untungnya aku sudah menukar sampel rambut itu dengan rambut orang lain Silahkan Silahkan kalian mengambil sampel rambut aku Tapi aku akan pastikan Hasilnya pasti tidak identik dengan Zidan Aduh Padahal semua foto sama video Elsa sama Nino udah di handphone ini Gimana nih aku sampai handphone ku rusak? Kiki! Kamu harus tang jawab nih handphone saya mati total Apa Bu? Kiki tang jawab Hape Ibu kecembelung kesini itu kesalahan Ibu sendiri Pokoknya kamu harus ganti handphone saya Gak mau Ibu ganti Aduh 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 gak malu sama tetangga ada apa sih ribut ribut Aduh itu tuh sampai ada gonggong anjing tetangga Kenapa? Ada apa? Ini handphone aku jadi mati nih Mbak Itu Bu tadi tuh askara nyebratin dikit gitu terus abis itu Ibu Arumi gak terima Ibu mau nyamperin askara ke sandung HPnya kecembelung lah kesini Terus nyuruh Kiki lagi yang gantiin HPnya Kan Kiki gak mau Hei kalah sendiri Ibu Aduh 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 jadi HP kamu kecembelung yaudah berapa handphone kamu harganya? Udah Ibu Mbak handphone aku itu harganya bukan cuma 1-2 juta cuma mahal banget ini Ya saya tahu berapa saya transfer kamu ya Ibu Yah lumayan dapet duit dari Mbak Rosa Tapi mudah mudahan aja handphone ku masih bisa ke service Biar foto dan videonya Elsa sama Nino gak hilang Nih ke rekening kamu yang waktu itu kan Saya transfer sekarang Nih beneran ini Iya Udah nih saya transfer Makasih ya Mbak Aku permisi dulu Gak usah pelik-peliknya kalo perlu Bu Nino ditransferin aja Diem nyengir Medasar mata duitan Wuhh mudah-mudahan yang gak balik lagi sini Aduh jangan ribut-ribut Pusing saya saya lagi flu tambah pusing Udah Ya udah Saya pamit ya Iya Langsung pulang Aduh 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 Kira-kira data-data di handphone ku masih bisa ditelamatin gak ya? Aduh, gawat ku sampe rusak Padahal aku nyimpen foto-foto Elsa sama Nino itu disini Belum sempet lagi aku backup ke lab Terima kasih telah menonton